Oke Ini Mas Jay berarti lagi di Amerika ya? Masih disana? Udah tahun keberapa ya Mas? Berarti Tahun keempat Tahun keempat Nah selama 4 tahun ini Gimana Mas yang Mas rasain atmosfer Berkesenian disana gitu Apa sih perbedaannya sama Indonesia Atau negara lain yang Mas Jay pernah kunjungi Karena Mas Jay kan pernah Residensi juga kan di negara lain Selain Amerika Dan Indonesia gitu Itu gimana Mas? Ada perbedaan signifikan gak? Ini kan aku tinggal di Minnesota Negara bagian Minnesota Di Minneapolis and Paul kotanya Jadi selama 4 tahun ini sih aku rasa Malah menurutku Minneapolis and Paul ini malah Agak-agak mirip sama Jogja di kota di Indonesia Dimana aku tinggal Jadi Aku rasa disini Atmosfer bermusiknya Atau berkesenian juga beragam Sama Kira-kira Kira-kira mirip lah Dengan di Jogja Sama beragamnya juga Dari segi style atau Ada macam-macam Sorry Agak nge-fresh Boleh diulang dikit gak? Oh Dari mana ya? Tadi Beragamnya dari segi apanya? Dari segi gaya Pendekatan Kurang lebih sih Disitu Ada Berbagai macam Jenis musik Disini yang gue temukan Jadi kayak Apa namanya Jazz Dengan berbagai macam Pendekatannya Rock Terus Improvisasi bebas Apalagi ya Musik-musik dengan teks Ini aku Ini aku sebut Secara umum ya Tapi masing-masing Masing-masing Dari yang aku sebutkan Tadi pun Juga Beragam gitu Jazz pun Beragam Rock beragam Improvisasi bebas Itu pun juga Berdiri dengan Bebagai macam Pendekatan gitu Musik-musik Elektroakustik Terus Juga Musisi-musisi Yang Ibaratnya Mereka Mereka punya Latar belakang Latar belakang Seni Seni rupa gitu Jadi berbagai Berbagai macam Pendekatan Yang klasik pun juga ada Dengan berbagai macam Pendekatan Jadi gue pikir Macem-macem sih Dan gue pikir Malah mirip Dengan di Jogja Malah Wali Amerika sendiri tuh Kira-kira ada Bagian-bagiannya Mas Misalnya daerah ini Lebih condongnya Kesini Bagian ini Lebih condongnya Kesini Karena Aku sih belum pernah kesana Tapi kan Sering dengerin Karya-karya Dari Amerika Oh ada nih Bagian Dalam tanda kutip Kubu ya Bagian ini Banyak influence Dari Eropa Bagian ini Kayak Misalkan Bank on a can Lebih ke Minimalis Dan Saudara-saudaranya Itu Gimana mas Kalau mas J yang Secara langsung Tinggal disana Agak sulit Ini pertanyaannya Kupikir Kayaknya Ini Aku bisa keliru ya Tapi Setanjang Pengetahuanku Dan Amerika pun Luas ya Maksudnya Aku Lebih banyak Tinggal di Minneapolis and Ball Dan Dia pernah ke New York Juga Pernah ke Apa namanya Pernah Ikut beberapa Partisipasi Di berbagai Di Konversi di beberapa Kota Kayak di Di Warrensburg Waktu itu ada Ada Moksonic Missouri Experimental Sonic Art Festival Linus Audio Conference Di Stanford Pengalamanku Masih Masih sedikit Untuk Bisa mengatakan Bahwa Oh ini Kota ini Punya Punya Apa istilahnya Kecenderungan itu Jadi kalau misalnya Meminjam istilahmu Dengan Misalnya Kubu-kubuan Aku juga kurang tahu Dalam tadak putih Maksudnya Mungkin Di daerah Sebelah sini Begini Tapi Ya Soalnya aku juga Aku juga Enggak Apa ya Istilahnya Enggak terlalu intensif Terlibat dalam Satu Atau Komunitas tertentu Maksudnya Sama ketika aku Di Jogja pun Di sini pun Aku juga Aku mencoba Untuk Lebih Terlibat Atau Atau Membangun Koneksi Dengan berbagai Dengan berbagai Macam Komunitas Komunitas Orang Dengan berbagai Macam Terbelakang Jadi Apa ya Di sisi lain Aku menemukan keberagaman Tapi di sisi lain Aku rasa Juga Enggak bisa Aku Enggak bisa Belum bisa Melihat Apa ya Satu kecenderungan Yang benar-benar Apa namanya Yang kental Yang aku temukan Ya Menarik Nah Ini kalau soal Beragam Apa Keragaman Aku sih Sedikit banyak Mungkin Enggak bisa Dibilang banyak Dua sih Tapi Enggak sedikit juga Aku dengerin Karyanya-karyanya Mas J Nah Dari karya-karyanya Mas J Ini bentuknya Beragam Ada yang Basicnya Internet based Partisipatory Ada yang Multimedia Elektronik Ada yang Dengan Gatrawardaya Itu kan Kalau dari segi Bentuk Dalam tanda putih Beragam banget ya Ada gak sih Mas Yang melatari Mas J Hingga Seperti itu Atau itu Natural aja Awalnya sih Sebenarnya aku Jadi aku Awalnya Lebih banyak Apa namanya Ketika aku Masuk isi Itu aku Awal-awal itu Lebih banyak Belajar jazz Belajar jazz Belajar jazz Belajar Yang macam-macam Dari mulai Dari mulai Yang Tahun 35-45 Swing Terus mundur Ke belakang Ke Apa Blues Terus Maju setelahnya Ke Cool jazz Free jazz Sampai sekarang Dari situ Aku rasa Aku justru Apa ya Dengan Dengan mencoba memahami Musik-musik itu Aku justru malah Menemukan Apa ya Apa istilahnya Pemahaman Pemahaman Yang 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 aku rasa Aku Di pengalamanku Sebelumnya Aku gak temukan Ketika aku mendengarkan Musik-musik lain Bahkan kayak Musik-musik pop Musik-musik Apa ya Populer Istilahnya Dengan Ya aku Dengan justru Belajar musik jazz Itu malah Menemukan Menemukan Cara untuk Melihat Melihat Musik-musik yang dulunya Aku sering dengarkan Dan musik-musik yang belum pernah Aku dengarkan Dan Yang dulunya Aku jarang dengarkan Misalnya aku melihat Melihat Dangdut dengan Oh ternyata begini Oh aku melihat Melihat karawitan Dengan Dengan kacamata lain Terus Justru aku disitu Malah menemukan Oh ternyata Ini ya Menarik juga Ketika Ketika aku berengkar dari jazz Aku melihat Aku belajar melihat Hal lain di luar jazz Dan aku menemukan Sesuatu yang lain Yang aku belum pernah Temukan sebelumnya Nah dari situ Aku merasa bahwa Oh ini menarik juga Ketika melihat Sebuah Sebuah Keberagaman Dengan kacamata yang aku lihat Lalu aku coba untuk Coba untuk Terapkan itu di karya-karya Yang aku buat Gitu sih Nah kacamatanya itu Bentuknya apa sih mas Maksudnya Mungkin bisa lebih diperjelas Misalkan Oh di jazz nih ada Apa Oh ternyata di Dangdut Ada ini gitu Atau gimana Dari segi apanya kacamatanya itu Misalkan kalau Ini dari proses aku belajar Misalkan Aku pikir gak hanya di jazz Tapi di musik-musik lain Tapi kalau dari proses aku belajar jazz Aku melihat Ada Sederhananya Dua metode Ketika kita Ketika kita bermusik Misalnya bermusik dengan Dengan konsep yang sudah Yang sudah pasti Atau fix Atau 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 dengan Apa namanya Dengan Dengan kutub lain Yang benar-benar bebas Yang improvisasi bebas gitu Aku Aku waktu itu melihat Melihat Proses bermusik Tidak hanya dari segi budaya Yang membentuk musik tersebut Tapi juga Tapi juga Dari Apa itu istilahnya Anatominya gitu Aku mencoba melihat Anatomi musiknya gitu Kalau misalkan Musiknya begini Anatominya bagaimana sih gitu Jadi Aku mencoba Menemukan apa yang Kurasakan gitu Yang dari Dari proses mendengarkan tersebut Dari proses Apa namanya Terlibat langsung Sebagai Sebagai pemain Dan komposer Tapi juga Melihat langsung Oh misalkan Aku Dengarkan seperti ini Anatominya gimana gitu Mencoba belajar Dari melihat Anatominya tersebut Aku coba terapkan di Hal lain Misalkan Misalkan di Apa namanya Di musik gamelan Misalnya Mencoba untuk Mencoba untuk Apa namanya Melihat Gamelan Bukan yang kacamata Dan kacamata Sorry mas Videonya nge-freeze Boleh diulang dikit Dari kacamata Gamelat tadi Agak unstable disini Monexnya Kacau nih Oke Sekarang masih freeze Mantep Mantep Oke Oke Jadi Apa tadi Sampai gamelan tadi Saya gamelannya Jadi Anatomi Musik itu Menerapkan di gamelan Melihat Atau istilah Istilah Belum ranya digunakan Dalam tradisi Tapi Melihat dalam Melihat dalam Anatomi Dalam apresiasi Yang kulakukan Tidak ada gamelan Misalkan Oh gamelan Ternyata Apa namanya Ada mulur mongkretnya Jadi kalau Dirasakan ada mulur mongkretnya Terus aku juga Kebetulan disini Aku juga Belajar Gamelan juga Sempat gamelan Dengan komunitas Munar gamelan Ensemble Di Minnesota Jadi Proses itu juga Akhirnya menambah Menambah Apresiasiku Terhadap musik Gamelan Misalkan Apa namanya Melihat Melihat Untuk bentuk Apa namanya Komposisi Komposisi Di gamelan Gimana gitu Itu sih salah satu contoh Kacamata yang gunakan Aku gunakan Contoh lain Misalkan Berangkat dari Anatomi Aku melihat Misalkan Musik-musik pop Musik-musik pop Formula yang digunakan Misalkan Formula-formula yang sering keluar Itu kan jadi ketahuan Misalkan Apa namanya Misalkan Bentuk-bentuk Melodinya Bentuk-bentuk Bentuk-bentuk Lagunya Terus Kreatif Apa Kalau dibandingkan Dengan satu Dengan yang lainnya Untuk menemukan Apa sih Elemen-elemen Yang digunakan Untuk bisa Memunculkan Lagu tersebut Apa namanya Menjadi unik Aku mencoba Untuk melihat ke situ Kira-kira Nangkep gak maksudnya Dari kacamata Jazz tadi Melihatnya Iya Jadi Dari kacamata Jazz tadi Sebenarnya Sekarang kan Aku perhatiin Mas Jay Kayaknya Fokus ke Elektroakustik Dari 2016 Kan aku lihat Mas Jay Mulai Explore Misalkan Kompos untuk Gamla Tapi dengan Algoritma Bahkan juga Aku sempat dikasih Sama memimpinku Satu buku Poin Project Si Nirhaus Gerard Nirhaus Aku baca Disitu ada Tulisannya Mazola Yang Dia analisis Bules Dengan pendekatan Matematika Kalau gak salah Mas Jay juga Belajar sama Mazola Kan ya Ya aku belajar Sama Mazola Nah itu Kenapa mas Sekarang Mas Jay Istilahnya Kayak tertarik Sama dunia itu Dalam tanda kutip dunia itu Apa Musik-musik elektroakustik Dan sebagainya Apa ada latar belakang Sebelumnya Atau gimana Aku 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 terlibat Apa namanya Musik-musik elektroakustik Itu Kayaknya Sejak Aku residensi Di One Beat Jadi Ini Apa namanya Gak secara langsung Jadi Keterlibatanku Di Di Grup Improvisasi Babers Namanya Diga Trio Kami kan Akhirnya memutuskan Untuk Memutuskan Untuk Bikin Karya Jarak jauh Bikin karya Jarak jauh Setelah kami Residensi selesai Dan pulang Ke negara masing-masing Nah dari situ Aku belajar Mencoba belajar Untuk Bernegosiasi Dengan teknologi Yang ada Waktu itu Skype Terus teknologi Untuk Konferensi audio Kayak Source Connect Now Terus pengalaman Sama Sama grupku Yang Jai dan Gadawardaya Itu Melihat Waktu itu Aku mencoba melihat Apa sih Relasi Teknologi Dan Dan manusia Akhirnya Waktu itu 2016 Diputuskan Untuk bikin Projek Bikin projek Bertajuk modern Waktu itu ditampilkan Di Evilib Waktu itu Di tahun 2016 Yang Yang Mengangkat Mengangkat Bagaimana kita Belajar Dan menemukan sesuatu Dari Menjadi modern Dan Interaksi kita Dengan teknologi Nah bermula Dari situ Aku Jadi tertarik Untuk Lebih lanjut Belajar Teknologi Dalam musik Musik Elektro Aku sedih Salah satunya Yang itu Sekarang juga Membawaku Ke Hal lain Misalkan Teknologi Itu kan Tidak hanya Tidak hanya Sesuatu yang kita Temukan Tapi Teknologi Itu akhirnya Kita membentuk 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 Kita balik Secara manusia Jadi ada Banyak sekali Ternyata Teknologi Yang Sebelumnya Kita temukan Tapi Akhirnya Mempengaruhi Balik Dalam Berbagai Lapis Dalam Berbagai Lapis Kehidupan Mungkin Dalam Aspek Dalam Menggunakan Teknologi Itu sendiri Aspek Sampai Aspek Yang Lebih Lanjut Maksudnya Mempengaruhi Cara berpikir Dan Sebagainya Terus Apa Namanya Aku Kan Pernah Lihat Mas J Kalau Enggak Setelah Waktu itu Sempat Introduce Tentang Musik Dan Teknologi Ke Anak Anak Apakah Ada hubungannya Ide itu Ke Bahan Mengajar Ke Anak Anak Itu Atau Itu Cuma Pengenalan Anak Pengenalan Pengenalan Musik Experimental Atau Sampai Ke Seperti Tadi Membuka Wawasan Tentang Teknologi Dan Manusia Dan Seterusnya pengenalan ke anak-anak pas yang mana yang dimaksud yang ngajar, kalau nggak salah ngajar di satu kelas sekolah atau apa aku lupa pokoknya waktu itu Mas J ngajar anak-anak ngajar musik eksperimental atau elektroakustik gitu seingatku yang aku ingat itu aku sempat bikin loka karya musik waktu itu musik dengan menggunakan menggunakan barang-barang di sekitar sih, jadi waktu itu kayaknya tahun 2017 itu aku bikin ya aku bikin bikin loka karya itu ngajar ngajar anak-anak di di Bantul waktu itu kayaknya bukan di Bantul sih Mas waktu itu bukan di Indonesia sekitaran 2018 kayaknya 2018-2019 Mas J pernah post di Facebook gitu tapi nggak tau deh di Indonesia atau di sini kayaknya di sana sih bukan anak-anak sini soalnya mungkin atau yang itu aku aku interaksi high school high school di sini kayaknya kayaknya pokoknya levelnya bukan universiti aja dan kayaknya Mas J introduce musik dan teknologi kalau nggak salah waktu itu ya waktu itu aku sempat sempat ngenalin ngenalin apa namanya program yang aku bikin sih program sederhana pakai super collider processing sama sama lip motion yang sensor infrared inframerah itu untuk yang tangan gitu sebenarnya sebetulnya ngajak mereka untuk bagaimana dengan bagaimana sih mereka berinteraksi dengan dengan apa namanya dengan dengan alat yang aku bawa gitu dan dengan dengan program yang aku buat secara sederhana gitu waktu itu waktu itu aku mencoba untuk mencari apa namanya mencari dimana sih ketertarikan mereka dan juga dan juga waktu itu sebenarnya proyek itu kan aku bikin di di kelas namanya music disability and society gitu jadi di high school yang aku kunjungi itu aku gak aku gak tau gitu aku gak gak tau bahwa apa namanya disabilitas apa yang mereka punya gitu aku gak pernah tau gitu dan disitu aku banyak nyemplung partisipasi disitu aku mencoba untuk cari tau apa namanya bagaimana sih interaksi mereka terhadap sesuatu yang lain yang belum pernah mereka temukan gitu ya kurang lebih begitu sih dan dari situ Mas Jay nemu apa Mas apa maksudnya biasanya kan kalau anak-anak gitu sampai level high school paling diajarin musiknya ya musik-musik yang dalam tanda kutip konvensional gitu kayak tas balok biasa dan seterusnya nah ada potensi apa sih Mas dari musik-musik yang eksperimental yang baru gitu yang yang bisa di ini ke anak-anak misalkan ngajarin apa ini ternyata pakai notasi grafik itu lebih gampang oh ngajarin dengan leap motion itu ternyata malah lebih masuk gitu ada potensi apa Mas kira-kira kalau aku tangkap jadi waktu itu aku berpartisipasi dengan dua anak high school kan yang satu itu aku amati dia tertarik sama leap motion sensornya itu dia senang main-mainin gitu wah enak wah seru sekali yang satu yang satu kurang kurang begitu tertarik jadi ketika aku mengenalkan itu hanya salah satu anak yang merasa yang merasa tertarik salah satu anak yang lain dia merasa apa ya ya kurang begitu tertarik aku coba untuk cari tahu apa sih yang dia mungkin tidak begitu tertarik atau mungkin bukan karena sensornya tapi karena bunyi yang dihasilkan dari super collider aku rasa sih disitu karena waktu itu aku coba bikin apa namanya aku coba menghasilkan pebunyian yang lebih cenderung ke agak-agak noise bukan yang dormy-vassal gitu nah tapi ketika aku kenalkan mereka berdua ke programku yang pakai processing gitu jadi sederhananya ketika ketika mereka ngeklik tombol-tombol di laptopku di layar itu muncul muncul apa namanya video tanganku ngetuk-ngetuk laptop terus gesek-gesek laptop gitu yang menghasilkan bunyi dan menghasilkan visual di layar gitu nah dari situ mereka wah ini asik banget ya wah ini apa namanya mereka pikir wah ini ini kita bikin apa namanya kita bikin beat dari sini gitu juta dari situ aku sih melihat apa namanya potensi teknologi untuk untuk apa namanya satu sih lebih ke inovasi instrument sih inovasi instrument gitu inovasi instrument karena aku waktu itu pakai laptop sederhana tapi cukup nekan tombol hasil yang dimunculkan itu menurut mereka unik bikin mereka interaksi kurang lebih sama hampir setengah jam bahkan cuma untuk mainin laptopku doang tanpa aku kasih instruksi apapun jadi aku rasa sih menariknya disitu aku lihat bahwa ya potensi instrument satu terus yang kedua mempertimbangkan aspek visual sih menurutku jadi pengalaman musikal kan gak hanya pengalaman audio tapi pengalaman visual pengalaman apa namanya pengalaman lain selain auditif yang kita yang kita interaksi dan dan yang tergantung dengan kondisi tubuh kita gitu dan dalam dalam apa ya dalam segi fisik maupun psikologi jadi menurutku aspek-aspek lain selain audio jadi penting untuk dipertimbangkan dalam dalam bermusik itu sih yang aku tanggap waktu itu kalau dari penggunaan itu selain dari pengenalan aspek material musiknya gitu kayak ini new instrument gitu ada gak sih mas ada secara apa langsung atau gak langsung memperkenalkan ke apa namanya student gitu bahwa ada ini loh ada apa istilahnya multidisiplin misalkan musik dan teknologi teknologi itu juga kan bagian dari perkembangan apa namanya sains dan lain-lain oh itu ternyata bisa digabung sama musik ada gak mas penghantar ke situ boleh diulangi pertanyaannya intinya kan kalau yang tadi kan masih penghantar kalau apa namanya instrumen itu bukan cuman gitar tapi juga bisa laptop nah kalau dari segi non-musikalnya itu ada gak mas penghantar tertentu gitu misalkan kayak dari situ mas Jay akhirnya bisa menarik ke hubungan seni dan sains gitu misalkan ke mereka atau gak ada untuk pengalamanku waktu itu atau gimana bisa waktu itu atau pengalaman yang lain juga gak apa-apa iya secara umum kalau mas Jay sedang apa sedang kasih workshop atau apa kalau mengacu ke pengalaman yang tadi sebenarnya secara gak langsung aku memperkenalkan mereka bahwa ya ada aspek ada aspek ada aspek sains di situ karena waktu itu aku juga memperlihatkan kepada mereka kodinganku bagi bentuknya gitu walaupun yang apa walaupun yang bikin mereka akan tertarik itu sebenarnya lebih ke aspek interaksi mereka secara fisik gitu tapi secara gak perkenalkan ya aspek teknologinya aku memperlihatkan kodingannya begini tapi kalau kalau di konteks lain aku pikir juga tergantung audien saya juga misalkan waktu di UGM aku pernah kasih apa namanya aku pernah pernah membagikan soal soal menilik hakikat menilik kembali hakikat musik komposisi musik waktu itu tahun 2018 waktu itu aku melihat audiensnya audiens campuran antara yang musik sama yang di UGM jadi ada yang ada yang sains ada yang dari sosial dari situ aku dengan audiens seperti itu aku pikir oh ini saat yang tepat untuk benar-benar apa namanya membagikan ada gambaran bahwa musik itu apa namanya terjadi terjadi secara secara apa namanya multidisiplin ada sosial di situ sosial budaya ada aspek apa namanya teknologi dan sains di situ segala macam jadi tergantung audienya siapa tapi secara umum kalau Mas Jay kasih workshop itu untuk high school atau anak-anak atau yang lebih tinggi umurnya berarti Mas Jay gak cuman memperkenalkan aspek-aspek musikalitas tapi juga beyond itu juga diperkenalkan berarti Mas ya betul soalnya kan soalnya kan ya kembali lagi tergantung apa yang mau dicari kalau menurut saya lebih lebih ke apa namanya karena kita berinteraksi dengan audiens sebenarnya disitu aku juga harus mempertimbangkan bagaimana kalau misalkan aku jadi mereka itu akan akan jadi seperti apa gitu misalnya apa yang akan dirasakan gitu jadi jadi dengan melihat audiensnya siapa itu jadi akhirnya bisa kurang lebih bisa dirumuskan bahwa aku harus melakukan seperti apa gitu harus kalau misalkan harus apa namanya kalau mau ingin kalau mau bilang bahwa apa namanya misalkan tadi bahwa musik tidak hanya keterlibatannya dengan dengan budaya sosial budaya tapi juga dengan teknologi dan sains dan segala macam itu akan akan dengan dipungkus dengan cara apa itu kan penting untuk dipertimbangkan aku sih nyambung ke sini karena tadi kan Mas Jay sempat singgung kalau dari personal Mas Jay sendiri kan tadi melihat musik dan teknologi itu kayak oh ini teknologi ini kita invent tapi kok malah jadi mempengaruhi kita makanya aku penasaran apakah itu juga Mas Jay apa namanya bicarakan juga di luar dirinya Mas Jay kan tadi aku tanya soal ini kan dan itu tadi jawaban dari Mas Jay nah masih berhubungan sama teknologi sih Mas sedikit waktu sama Mas Zola itu Mas Jay belajar lebih ke komposisi atau hal-hal yang berubungan sama komputasional karena setauku sih Mas Zola banyak banget concernnya ke situ ke wilayah-wilayah komputasional algoritma dan seterusnya kalau menurutku Mas Zola selain-selain ke komputasi algoritma dia juga fokusnya ke apa namanya ke ke filsafat ke juga fokus ke karena beliau juga profesor matematika kan iya makanya analisisasi si bules pakai pendekatan matematika buat bener dia kan dasarnya dari matematika gitu jadi jadi ya banyak sekali yang yang dia fokusnya lebih ke matematika aku waktu itu pernah ikut juga kelas musik teknologi dasar kan waktu itu itu aku juga diperkenalkan banyak diperkenalkan sisi matematikanya juga gitu jadi misalkan kayak Fourier FFT Fast Fourier Transform terus juga apa namanya itu apa istilahnya gampangannya format-format format audio kayak apa namanya kayak kita belajar kayak kita belajar lossless sama lossy audio itu juga diperkenalkan dalam dengan sisi matematika juga dia juga ada fokus juga bikin software dia juga dia juga bikin apa namanya software analisis dan komposisi sih namanya Rubato softwarenya itu berdasarkan pemrograman java dan lebih fokus ke midi jadi kalau yang tertarik dengan di yang suka banget sama midi untuk analisis dan komposisi itu Rubato oke paradigma paradigmannya beda nggak kayak promoveran yang lain dia juga pakai promoveran visual berdasarkan dengan node-node kayak max MSP atau Pure Data tapi paradigmannya beda dengan max dan Pure Data dia dia juga dia lewat Rubato itu dia memperkenalkan konsep apa namanya kalau nggak salah itu denotasi atau apa jadi ya paradigmannya cukup beda dengan extend PD dan nggak ke audio tapi lebih ke midi nah itu kan ceritanya Mas J belajar spesifik pada satu buru gitu kan nah kalau pengalaman Mas J sendiri secara luas pandang secara luas studi musik di Amerika apa sih mas bedanya sama studi musik di Indonesia mungkin khususnya komposisi perbedaan apa sih yang Mas J lihat oh disini ada gini sistemnya gini oh di Indonesia gini ini karena semester 2 semester 3 jadi aku kurang bisa membandingkan karena studiku di Indonesia kan S1 secara umum saja tapi kalau secara umum sistem pembelajarannya gimana kalau secara umum secara prinsip aku harus bilang bahwa tergantung profesornya tergantung profesor komposisinya gimana gitu kalau dari pengalamanku aku sendiri dengan profesor komposisiko disini beliau terbuka dengan berbagai macam musik dan pendekatannya jadi dia punya mahasiswa kayak misalkan yang klasik Tulen gitu dia juga punya mahasiswa dulu juga punya mahasiswa yang apa namanya yang suka matematika kayak Mazula dia juga suka dia juga punya dia juga punya mahasiswa yang yang latar belakangnya sutradara film gitu ada juga yang mahasiswa jazz dia juga dia suka dia suka bikin bikin komposisi jazz gitu jadi jadi dengan dengan apa namanya dengan berbagai macam latar belakang itu kuliahnya lebih ke apa namanya apresiasi apa satu apresiasi musik dengan berbagai macam gitu ya jadi misalkan di pertemuan ini kita kita coba bahas misalkan soal apa namanya musik musik Iran gitu misalkan terus pertemuan berikutnya mungkin kita akan bahas musiknya musik apa misalkan musik jazz misalkan jadi jadi benar-benar dari tiap dari tiap pertemuan gitu bisa bisa beda pembahasannya gitu dan dan karena dan karena profesornya terbuka dengan berbagai macam musik dan penderatan jadi apa namanya jadi beberapa kali pertemuan juga beliau membuka kesempatan untuk untuk teman-teman mahasiswa untuk mempresentasikan dan dan membicarakan mendiskusikan soal karyanya gitu dan bagaimana bagaimana apa namanya bagaimana bagaimana ini dan segala macam itu yang aku rasakan kalau di sini berarti diskusi itu sangat ini mas sangat intens di sana dibandingkan dengan guru jelasin papan tulis terus catut gitu ya benar itu tidak hanya dikomposisi tapi juga secara umum di kupikir hampir semua kelas hampir semua kelas mereka menekankan pendidikan yang berpusat pada mahasiswa jadi mahasiswa yang akan dikasih dikasih kesempatan untuk memberikan memberikan pendapatnya baik itu sanggahan atau persetujuan atau dan segala macam itu yang itu yang waktu itu aku pertama agak kaget awal di sini jadi kalau di Indonesia kan kita pada umumnya apa namanya aku mohon dikoreksi kalau aku liru tapi kalau dari pengetahuanku di Indonesia pada umumnya kan untuk bicara di depan kelas di dalam kelas itu kan agak malu-malu agak malu-malu kalau di sini kalau di sini enggak dikasih kesempatan apa ya enggak usah ditanya langsung ini langsung 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 lebih oke tapi aku malu-malu jadi aku pelan-pelan coba belajar untuk bisa lebih aktif di kelas dan itu itu menurutku salah satu yang membedakan antara yang ku pelajari di sini dan apa yang pernah ku pelajari di Indonesia menarik nah baru-baru ini kan Mas Jay menginisiasi sebuah festival gitu ya festival musik daring nah itu bisa ceritain enggak mas latar belakangnya kenapa Mas Jay menginisiasi itu pertama waktu itu karena pandemi ini kan bikin apa namanya bikin apa namanya istilahnya kekacauan di apa namanya di banyak hal dalam 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 segi pertunjukan dalam segi apa namanya dalam segi ekonomi gitu festival festival ini di apa namanya diselenggarakan untuk untuk harapannya memberikan ruang untuk musisi dan seniman bunyi supaya mereka tetap bisa apa namanya hadir di apa ruang daring memanfaatkan ases internet membuka kesempatan bagi mereka untuk apa namanya yang terdampak khususnya secara ekonomi selama pandemi untuk bisa mendapatkan pendapatan dan dari partisipasi dalam festival ini jadi mereka apa namanya festival ini juga juga apa namanya didukung One Beat Accelerator yang mendukung mendukung gagasan ini gitu dan juga festival ini disamping disamping memberikan ruang kepada musisi juga mengajak merangkul berbagai inisiatif yang membantu para musisi dan seniman atau komunitas-komunitas seni yang lain gitu membantu mereka selama pandemi ini dan selama festival festival ini mengajak penonton untuk untuk memberkan apa donasi kepada inisiatif-inisiatif tersebut yang membantu para pekerjaan kreatif di Indonesia dan kulihat juga penampilnya beragam sekali dari segi gaya musik dan ide ada yang multimedia musikalisasi mungkin musikalisasi puisi hip-hop juga ada itu ada alasan tersendiri kenapa di kurasinya seperti itu rasanya karena ingin dari festival ini ingin bisa melihat potensi yang lebih luas bagaimana peta musik Indonesia jadi teman-teman kurator ingin sekali bisa melihat sensi itu munculkan dan juga tidak hanya ingin memunculkan keragaman dari sisi musikal misalkan pendekatan artistiknya tapi juga dari peragaman gender dan domicili jadi dari berbagai parameter itu kami ingin melihat representasi dengan lebih luas segitu gitu oke menarik ini mungkin yang terakhir ya mas ada gak sih mas masih punya tips gak sih buat teman-teman yang ingin studi atau mengembangkan pengalaman berkeseniannya di luar wilayah NKRI kalau dari pengalamanku tetap tetap apa namanya tetap berusaha untuk untuk berkarya gitu bikin membangun portfolio supaya itu nantinya ketika kita ketemu misalkan kita ketemu kesempatan gitu misalkan entah dalam bentuk koneksi atau dalam bentuk kesempatan beasiswa grant atau dana hibah dan segala macam itu kita siap kita punya kita punya apa namanya kita punya portfolio ya kita punya peluru gitu namping juga butuh cara untuk membidiknya gitu nah itu kan berarti kan butuh butuh membangun pola pikir gitu jadi kalau dari prosesku sendiri aku aku rasa penting untuk tidak hanya membangun pola pikir dalam musik tapi juga dalam dalam pertunjukan pertunjukan kayak tari teater dan seni media yang lain dan juga di luar pertunjukan misalkan bagaimana cara kita melihat melihat apa namanya sosial politik dan segala macam yang dalam kesehatan benar-benar membentuk pendekatan kesenimanan itu menurutku pentingnya disitu berarti punya pikiran yang terbuka itu sangat penting banget ya mas jangan sampai belum apa-apa udah pasang barrier dulu pasang tameng dulu atau apa ya benar karena karena kan penting untuk melihat perspektif orang lain terhadap sesuatu yang sama gitu bahkan apa ya cara kita melihat sesuatu yang sama kan beda antara satu komposer dan yang lainnya apalagi apalagi itu apa dari teman-teman dengan berbagai macam latar belakang itu kurasa sangat penting untuk belajar bagaimana sih mereka melihat sesuatu tersebut gitu melihat apa bagaimana dari situ kita bisa lihat opola pikirnya bagaimana sih pendekatannya gimana sih terus kerangka apa sih yang dipakai dalam dalam pemikiran tersebut gitu yang gunanya itu sebenarnya banyak misalkan apresiasi dalam apresiasi karya seni misalkan dari yang terdekat gitu ya misalkan dan kita melihat seni apa dan kita melihat pertunjukan X gimana sih apa sih kita mencoba belajar apa sih yang ingin dibangun dari si si penampil ini misalkan dalam melihat dalam melihat karya tulis misalkan entah itu karya tulis yang berhubungan dengan seni atau yang tidak berhubungan dengan seni gitu di luar seni itu apa sih sebenarnya yang dicari dari penulis ini jadi dengan melihat perspektif lain dari orang lain di luar diri kita itu bisa membantu kita untuk membangun membangun pola pikir dan memperlebar pandangan gitu sih wah menarik mantap itu aja dulu mas menarik sekali gimana pengalaman mas Jay sampai studi juga berkarya dan membangun jejaring mungkin penutup atau apa mas ada sepatah dua patah kalimat yang mau disampaikan untuk merangkum misalkan tetap terbuka tetap terbuka itu langsung dibuat sama underline tetap terbuka dengan kedua macam oke mantap mas terima kasih banyak mas atas waktunya mas oke ya sama-sama semoga berkenan ya ini gak apa-apa kita upload di youtube mas oke ya siap terima kasih ya mas sampai jumpa mas sama-sama ya sama-sama selamat menikmati